Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ahmad Bayadudin Peserta OPOP 2020 Perwakilan dari Pondok Pesantren YASBIT Yang beralamat di Dusun Wage RT07 RW04 Desa Langsap, Kecamatan Lebakwami, Kabupaten Kuningan Adapun bidang usaha yang kami tekuni adalah Dalam bidang usaha olah makanan Yaitu keripik pisang dan kategori setara up Alhamdulillah setelah mengikuti tahapan-tahapan kegiatan OPOP Mulai dari pendaftaran online dan administrasi Sehingga saya bisa mengikuti audisi pertama Yang pada saat itu diselenggarakan di Hotel Tirta Sanita Sangkan Hurib, Kabupaten Kuningan Saya pun lolos mengikuti magang dan pelatihan Yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Riyadu Ulum Ad-Dakwah, Contoh, Kota Tasik Malaya Selama pelatihan dan magang Kami mendapatkan berbagai macam ilmu bisnis Serta pengalaman yang insya Allah bisa kami terapkan di Pesantren kami Untuk kemajuan bisnis kami Selain dari pelayanan juga fasilitas yang baik Kami juga Alhamdulillah mendapatkan hadiah Sebesar 25 juta yang dipotong pajak Dan kami gunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan bisnis kami Di antaranya untuk rehab atau renovasi rumah produk Kemudian membeli bahan baku Juga alat-alat usaha seperti wajang, kompor, dan lain sebagainya Selebihnya dari itu juga kami mendapatkan fasilitas pendamping Yaitu Bapak Budi Juga kegiatan proses usaha kami Bisa dilihat dalam video sekilas ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk fasilitas pendamping Mengapa Budi Kepayun? Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Budi Nurhadi Saya pendamping OPOP 2020 untuk wilayah Kabupaten Kuningan Pada kesempatan ini saya sedang berada di Pondok Pusantren Yasbit Di Lebakwangi Dan kebetulan sudah hadir perwakilan dari Pondok Pusantren Yasbit Dan selama ini Alhamdulillah banyak yang kita diskusikan Untuk bagaimana usaha yang bergerak di bidang olahan makanan di Pondok Pusantren ini Bagaimana caranya biar ada perkembangan Salah satunya yaitu dengan bisnis model kanvas Kemudian bisnis plan Dan bagaimana pencatatan keuangan yang baik Agar diharapkan usaha di Pondok Pusantren ini bisa lebih berkembang lagi ke depannya Amin Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami selaku peserta OPOP 2020 Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Jiridual Kamil Beserta Bapak Wakil Gubernur Kiyaji Uur Jenu Ulum Juga berterima kasih kepada Dinas Kooperasi Provinsi Jawa Barat Yang telah menyelanggarakan OPOP 2020 Jagar juara Pesantren juara Umat sejahtera Kakdir Allahuakbar